Hi guys Hi guys Nah sesuai dengan request teman-teman Dan sesuai dengan janji saya bulan lalu Saya mau sharing di video ini Tentang tips mengajarkan anak Untuk investasi So kalau kamu udah punya anak Atau berencana punya anak Kamu perlu banget tonton video ini Stay tune terus Nah di bulan lalu kan kita pernah Bikin video Waktu itu saya membelikan Saham buat Anak kami yaitu Verona Di video ini saya mau cerita Lebih banyak lagi tentang tips Mengenalkan investasi kepada anak Sejak usia dini Disini saya akan cerita Lebih ke pengalaman kami Pribadi sebagai orang tua Saya dan istri untuk mengenalkan Investasi kepada Verona sejak Usia dini karena Verona sendiri Usianya baru menginjak 4 tahun Rasanya memang masih terlalu kecil Kalau misalkan kita mengenalkan dengan cara yang Selayaknya misalkan anak yang udah lebih dewasa Jadi kita gak bisa nih untuk mengenalkan Verona Saham itu seperti ini Capital gain adalah ini 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 Dividend adalah ini ini Yang ada dia malah bingung dan gak tertarik Nah salah satu tips yang kami lakukan adalah Menumbuhkan minat anak terhadap angka Nah kebetulan salah satu channel favoritnya Verona di youtube Adalah number blog yang banyak mengajarkan Atau menampilkan sosok-sosok Angka dalam bentuk karakter yang menghibur anak Jadi si anak ini tertarik dengan angka Selain itu ada juga channel-channel lainnya Yang juga banyak mengajarkan Tentang angka dengan cara Yang menghibur juga Nah jadi disini kita coba Menumbuhkan minat si anak terhadap angka Nah yang kedua Kita juga suka bermain Sambil menghitung Ya jadi contohnya misalkan nih Kalau saya sama Verona Sering tiap malam Itu gini One plus one equals Two Two plus two equals Five How many? One, two Three, four, five Nah jadi cara-cara sederhana seperti itu Jadi kita mencoba untuk menumbuhkan minat si anak terhadap angka Nah cara yang ketiga Biasanya kita lakukan simulasi tentang uang Nah caranya gimana? Misalkan kita punya beberapa permainan Salah satunya misalkan kita bermain tentang jual dan beli ice cream Ya misalkan saya sebagai pembelinya Verona sebagai penjual ice creamnya One chocolate ice cream Okay Okay Thank you Ini ya Twenty thousand Twenty thousand Thank you Nah jadi nanti kita pura-pura transaksi ya dengan uang Nah disitu jadi Verona lebih tertarik tuh ngeliat angka Nah yang keempat adalah kita bikin mereka penasaran dengan apa yang kita lakukan Verona tuh biasanya atau anak kecil itu biasanya penasaran terhadap apa yang ayah atau ibu mereka lakukan Jadi misalkan ketika saya lagi buka online trading ya Buka laporan keuangan Annual report dan lain sebagainya Biasanya mereka akan bertanya Deddy lagi ngapain? Nah disitu kayak kita cerita Oh ini Deddy lagi kerja ya Supaya bisa beliin Verona mainan Nah jadi dia mulai akan merangkai informasi itu Oh yang Deddy lakukan ini nanti Verona bisa dapet mainan atau dapet kinder joy misalkan Cara yang kelima adalah kita mulai bentuk kebiasaan berhemat Nah contohnya gimana? Contohnya misalkan gini Ketika misalkan saya mengajak Verona ke toko mainan Saya akan bilang ke Verona gini Verona misalkan ada dua mainan Kamu lebih pingin yang mana? Yang A dulu atau yang B dulu? Sebenarnya mungkin kita bisa-bisa aja Atau kita sebenarnya mampu nih untuk beli beberapa mainan Cuma dengan kita memberikan pilihan ke anak Mau yang A atau yang B Mereka akan memilih Dan biasanya juga kita bilang Pilih salah satu dulu Kalau beli dua-duanya nanti minggu depan kamu gak bisa beli mainan lagi Secara tidak langsung kita mendidik si anak untuk bisa membuat keputusan Dan di sisi lain kita juga mengajarkan ke si anak untuk juga berhemat Karena ya jangan beli dua-duanya langsung tapi pilih dulu nih salah satu yang kamu pengen yang mana Seperti itu Nah itu tadi beberapa cara yang kami lakukan untuk mulai mengajarkan tentang investasi ke si anak Bulan lalu kita kan juga sempat beliin saham untuk Verona Nah sekarang kita coba lihat yuk hasilnya seperti apa setelah satu bulan ini Nah jadi rekening saham untuk Verona kami menggunakan aplikasi e-port dari Indo Premier Securities Dan kebetulan baru-baru ini e-port juga meluncurkan aplikasi e-port easy Jadi aplikasi e-port easy ini adalah aplikasi yang sama dengan e-port Jadi teman-teman gak perlu install aplikasi lainnya Jadi ini terintegrasi di satu aplikasi Cuman teman-teman punya pilihan untuk menggunakan aplikasi e-port easy atau e-port yang pro Nah sekarang yuk coba kita lihat hasilnya seperti apa Jadi waktu itu saya membelikan saham BRI di harga sekitar Rp4.100an Kemudian ICBP di harga sekitar Rp8.850an Dan Telkom di harga sekitar Rp3.750an Nah sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa Dan setelah satu bulan disini terlihat ya teman-teman bahwa saham BRI Verona itu naik Saat ini memberikan keuntungan sekitar hampir 3% Dimana harganya saat ini di sekitar Rp4.200an Untuk ICBP dan Telkom ini dalam kondisi floating loss Tapi hanya sekitar 0,2% untuk ICBP dan 0,7% untuk Telkom Nah seperti ini nih hasil hasil nabung Verona nih punya buat beli mainan nanti Happy gak? Happy Tapi secara keseluruhan sampai dengan per video ini dibuat Total investasi Verona itu naik sekitar 0,3% Ya not bad lah ya Di bulan ini saya mau nambahin lagi nih Ya saya mau nabung saham untuk Verona di bulan November ini Pilihan sahamnya masih sama teman-teman Jadi saya akan menambah lot di BRI, ICBP dan Telkom Cuma saya mau experience nih dengan menggunakan aplikasi iPod Easy ini ya Apakah lebih mudah atau tidak? Yuk kita lihat Di sini saya scroll ke bawah dan saya masuk pada bagian buy and sell Ya karena misalkan saya mau buy lagi menambah jumlah lotnya untuk Verona Jadi di sini saya akan masuk ke bagian buy and sell Kemudian di sini terlihat Telkom saat ini harga beli langsungnya itu adalah di Rp3.720an Nah karena bulan lalu saya membelikan 10 lot untuk Verona Nah bulan ini saya akan menambah jadi 5 lot Ya kita coba ya Di sini saya input Ya jumlah lotnya 5 dan wow ternyata sekarang menggunakan sistem swipe to buy Kita coba ya Oke ternyata sesimpel ini teman-teman Jadi order pembeliannya sudah sukses ya 5 lot di harga Rp3.720an Sekarang saya juga mau nambah saham BRI Kemarin saya beli itu 6 lot Ya berarti sekarang saya mau tambah 3 lot ya Jadi di sini jumlah lotnya saya masukkan 3 Dan di harga Rp4.230an Ya saya coba swipe to buy Dan sudah sukses juga Terakhir saya mau membelikan atau menambah jumlah lot ICBP Ya bulan lalu kita beli 4 lot Ya bulan ini saya akan belikan 2 lot ICBP Ya di harga ini harga beli langsungnya sekitar Rp8.850an Ya kita coba swipe to buy Dan sudah sukses juga Ya jadi ternyata experience dengan menggunakan iPod Easy ini Lebih simple, lebih sederhana Dan ini cocok banget buat kamu yang masih pemula di pasar saham Jadi experience-nya untuk investasi itu tidak ribet Nah sekarang kita coba ke bawah Ini ada order statusnya juga nih teman-teman kita coba lihat ya Ini ada Telkom ya nilai transaksinya sudah match ya tadi Untuk Telkom kemudian untuk BBRI dan juga untuk ICBP Dan nilai investasinya juga sudah bertambah ya dibandingkan dengan bulan lalu Kita lihat nanti bulan depan hasilnya akan seperti apa Oh iya ngomong-ngomong tentang iPod Easy ini So far menurut saya experience-nya bagus ya Dari UI-nya itu lebih user friendly Dibandingkan dengan iPod Pro yang lebih banyak fitur-fiturnya Nah di iPod Easy ini juga kita bisa customize pilihan sesuai dengan yang kita inginkan Misalkan disini ada pilihan mini, ada basic, ada all Ya bahkan kita bisa edit easy module sesuai dengan yang kita inginkan Misalkan kita masuk ke aplikasi mini Nah ini to the point banget nih Portfolio kita apa, stock listnya apa saja Terus disini untuk buy and sell dan order statusnya Nah kalau yang all Nah ini kita juga ada tambahan fitur-fitur lainnya dibandingkan dengan yang mini dan basic Ya salah satunya misalkan disini kita bisa lihat ada trending stocks juga ya So kamu bisa custom sendiri tampilan iPod Easy sesuai dengan yang kamu inginkan Oke sekian dulu video mengenalkan investasi kepada anak sejak usia dini Ya dalam video ini tadi saya share beberapa cara untuk anak yang di bawah 5 tahun seperti Verona Nah di video selanjutnya nanti saya akan sharing tentang bagaimana mengenalkan investasi kepada anak Dengan usia di atas 5 tahun misalkan yang sudah masuk SD dan yang lebih dewasa Oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan video saya yang lainnya Akhir kata salam dari saya Rifan Kurniawan dan Verona Sampai ketemu di video berikutnya Bye 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 I love you I love you Bye bye Salah satu Nah di video Kontiknya Nah und Nah und Ya Ya Sampai jumpa.